Terima kasih. Seperti yang terjadi di Kecamatan Babakan Ciparai dan Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, aparat pemerintah kewilayahan setempat bergerak cepat untuk memperketat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB terutama di kawasan pasar. Dengan menggunakan pengeras suara satu persatu pedagang di Pasar Cangkring yang merupakan perbatasan antara Kecamatan Bandung Kulon dan Babakan Ciparai, Kota Bandung, diberikan edukasi terkait masa PSBB. Selain itu, jika membandel akan diberikan sanksi tegas. Camat Bandung Kulon, Asmara Hadi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi dan edukasi. Selain itu menerapkan prinsip sosial physical distancing. Ini sebetulnya awalnya kita mau menerapkan peraturan perwal nomor 14, sehingga telah diubah dengan perwal 16 tahun 2020 ya, tentang pembatasan sosial berskala besar di kota Bandung. Kita harus menegakkan itu, aturan di sana jelas bahwa yang dimungkinkan bahwa pasar tradisional itu buka operasinya itu jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu nanti harus nyatakan ini. Kemudian juga harus dijaga physical distancing-nya, jarak-jaraknya gitu ya. Jarak-jarak itu, pendekatan dan sebagainya itu. Ini kita, kita penerapkan ini kan bukan hal yang mudah. Kita harus diberikan pendekatan edukasi yang betul-betul, supaya nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman dan sebagainya. Ingin semua PSBB ini sukses gitu kan, di kota Bandung. Kita ini masih salah di kota Bandung. Kami dari apalagi kewilangan terus melakukan sosialisasi, itunya itu masyarakat harus paham betul kenapa perlu pembatasan. Pembatasan orang, pembatasan barang, supaya penelolaan ini betul-betul bisa dihentikan. Untuk itu masyarakat diminta untuk mematuhi peraturan terkait diperlakukannya pembatasan sosial berskala besar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.